Jumlah pemilih pemula di Belitung Timur yang berusia 17 hingga 24 tahun berada di kisaran angka 18 persen dari total DPT di wilayah ini. Dari presentasi tersebut terdata sebanyak 17.000 lebih pemilih pemula yang akan menyalurkan hak suaranya pada pemilu tahun 2024 mendatang. Menurut salah seorang pelajar yang merupakan pemilih pemula terkait mekanisme pemilihan, saat ini dirinya sudah mendapatkan sosialisasi dari penyelenggara pemilu. Baik itu KPU maupun Bawaslu. Sementara itu untuk kriteria pemimpin yang diinginkan, selaku pemilih pemula Abi Fadilah menginginkan pemimpin yang bisa mendekatkan dirinya kepada masyarakat. Melalui kedekatan yang dijalin oleh seorang pemimpin kepada masyarakat, seluruh amanah dan tanggung jawab yang diembannya tentu dapat terlaksana dengan baik. Yang pastinya sebagai seorang pemilih pemula saya tidak muluk-muluk dalam pemilih pemimpin, tetapi yang pastinya saya ingin pemimpin yang memiliki jiwa yang sangat dekat dengan masyarakat ataupun rakyat. Karena dari jiwa tersebut, jika mereka merasa dekat dengan rakyat, pastinya mereka merasa bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan ataupun diamanakan oleh rakyat. Berdasarkan kelompok usianya, pemilih dibagi menjadi lima kategori, yaitu lansia usia di atas 76 tahun, baby boomer 56 hingga 76 tahun, generasi X 40 hingga 55 tahun, generasi milenial 25 hingga 39 tahun, serta generasi Z yang berusia 17 hingga 24 tahun. Dari Manggar, Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung melaporkan.